di zaman habib abdullal haddad cinta sama habib abdullal haddad tiga di dalam kubur kemudian datang mereka mengkar bagir saudaranya ngeliat di dalam di dalam mimpinya artinya maka ilham dari Allah ta'ala untuk terbihan buat sitri orang-orang selanjutnya saudaranya ditanya sama malaikat banrob buka habib abdullal haddad menunggu Tuhan ditanya sampai Tuhanmu habib abdullal haddad ini orang ditanya lagi mana biuka habib abdullal haddad semua pertanyaan dijawabnya nantung habib abdullal haddad karena kecintaan yang mendalam kepada habib abdullal haddad datang ruhnya habib abdullal haddad dikasih syafat di torah dia bukan pelayan budak seks yang cuma melayani dia dirancang saya tidak boleh hamil saya tidak boleh punya anak kita ketemu selama dua tahun ya mbak kita ketemu untuk paling satu jam dua jam terus saya ditinggal gitu aja udah selesai berhubungan udah ditinggal yang paling menyakitkan hati saya itu adalah saya tidak dibolehkan hamil saya tidak dibolehkan punya anak saya harus dipaksa memakai atau menyiapkan alat kompresi gitu ya baru saya akan ditaskahi batin karena kecintaan yang mendalam kepada habib abdullal haddad abdullal haddad dikasih syafat datang ruhnya habib abdullal haddad dikasih syafat di torah sekali lagi maka kami sampaikan bahwasannya imam haddad orang besar ahli syariat kalau kita lihat buku beliau maka buku beliau adalah buku yang penuh dengan istiqomah dengan syariat maka riwayat begitu jangan diceritakan pertama mungkin bohong didisbatkan pada imam haddad imam haddad ahli syariat pertanyaan di dalam malam barzah sudah sangat jelas sangat jelas kita kan ada aturan akidah imam haddad orang besar kalau ada orang menupil cerita-cerita imam haddad jangan gampang dipercaya kalau fakwanya mendesarkan umat demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah wajib dibuka dan kalau ada orang menupil cerita-cerita Terima kasih.